Kadang-kadang Yopi ada bodoh-bodohmu, kemarin kau WA aku, kau messenger aku kata binikku Bang kau katanya mau ditangkap, ada-ada aja kau lah, bismak dulu lah Mana bisa masuk ke pintu depan rumahku tanpa surat perintah Ada-ada ya kau? Mana boleh dirang masuk kalau berhubungan dengan hukum? Kau disitu, sana Sebelum aku mengizinkan kau masuk dari pintu rumahku, kau gak boleh masuk Nah, aturannya, searching lah di Google bagaimana weh Kalian jangan pikir orang itu-itulah, ada-ada ya kalian Kan ada itunya Makanya dari dulu kan gue bilang sama kalian Kalau kalian menyinggung orang, blur fotonya pakai emotion Tapi kalau kalian memberikan nasihat yang baik, gak usah blur Contoh, aku memberikan pendapatku tentang Bunda Ella Yang tabe, yang ping-ping-ping Kan tidak ada kalimatku yang menyudutkan dia Jadi aku pun, aku bikin fotonya dengan bagus Gitu loh Tergantung isi konteks Nah, tapi kalau kau menyudutkan seseorang Atau kau menyindir seseorang Maka kau blur fotonya Lalu kau presetkan namanya Tidak sesuai dengan KTP-nya Gitu loh Gak akan ada itu Percayalah Walaupun kau dilapor sampai ke lapis langit 7 pun Ya laporan diterima Tapi jalan gak sih gitu loh Yang ototawan si OP itu Aku komen Aku komen, aku sebutkan dia Tapi gak mau balas Beda konteks loh weh Kalian tengok aku yang bahas Bunda Ella tadi siang Perihal dia ngambil duit 100 juta Karena aku tidak ada blur wajahnya kan Bahkan ada 2 foto aku tampilkan Karena kontenku sebuah nasihat Sebuah fakta yang nyata Bukan sebuah sindiran Bukan sebuah marah-marah gimana Bukan gimana-gimana Kau tengok Tergantung isi konten kau Nah betul Dia mau bahas undang-undang ITE Undang-undang ITE hanya untuk berduit Dia bahas 90% Itu pas jawabannya Mau bahas pencemaran nama baik Dimana Apakah gue pernah menyebutkan nama dia Restu Tidik-tidik-tidik itu Tidak kan Nama restu banyak Apakah aku pernah mengapot Fotonya Nampak nyata Lalu isi kontenku Menghujat, memaki Atau memponis Tidak kan Jika aku pun menghujat Atau memaki Kan aku belum fotonya Kalau kau merasa Urusan kau Alah gak usah ngomong pun Aku udah tau Selain dari Putri Tunggal pun Aku udah tau dari yang lain-lain Dia diserang Sama pence sana Ngadunya ke awak Bukan diserang balik Satu-satu Aku cuma ngasih tau Aku udah ada iklan Tapi aku belum monet Iya Iya Kebanyakan terjadi seperti itu ya Aku tadi ada owner Orsob loh Yang telepon aku Jam Jam 2 siang Dia mau kontra aku setahun 30 juta Mudah-mudahan Bisa jadi transfer ya Gue seneng Tadi gue buka harga 3 juta sebulan Tapi dia mau bayar tahunan Kalau setahun berapa ya Boleh kurang gak? Boleh Dia minta harga 30 juta Itu ya kan lah Kan bayar tahunan Namanya Ratna Orsob Owner Asal Tangerang Tangerang Kalian kalau Kalau Monten-ngonten itu Di jalan Di jalan Di jalan Tuhan yang maesah Yang diberkati Biar supaya Ngalir sama Kenderjiri Rejeki-rejeki Datang para owner-owner Orsob Ngontrak kalian Gitu Iya putri tunggal Aku baru semalam Masuk endorse Yang namanya Yang kuser tadi Yang konten mukbang Iya Itu baru 2 hari kuser Sebentar ya Aku kirim ya Tanggal Tanggal 19 Bulan 5 Tanggal berapa hari Apa itu? Tuh Ke bank BC aku 3 juta Tengok tanggalnya Tuh Ini baru masuk endorse Udah Entah gak berapa Baru semalam kan Ini akunnya Yang kuser-share itu Ini Ini yang kuser tadi Udah 2 kali share Dia kuser ke anak medan Kuser ke dunia Allsob Bentar Alah lambat kali Kau jaringan Alah jangan gitulah Aku lagi kasih pembuktian Dia kuser Ih jangan gitulah Lambat kali kau Ih gak ada Gak ada utak-utak kau lah Ih Wapi rojan Ih Oh udah Mana Mana Ini Ini kontennya Sama kan Namanya Pistarina Pasar Ibu Sama kan Sama kan Ini duitnya Pistarina Pasar Ibu Sama kan Bukan halo-halo Bandung 3 juta sebulan Harga endorse gue 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 Tuh dia kering Tuh dia kering-kering Bang Baci aku Kalian bikin konten Sesuai dengan jalur Yang diberkati Tuhan Yang sama Esa Jangan lupa sedekah Jangan lupa sedekah Tapi jangan kau public Maka Maka rezeki kau berlimpah Tau kau rupanya aku sedekah kemana aja Karena aku gak pernah berucat Gue gak pernah tuh sedekah Roti harga seribu Gue jadikan konten Gue gak pernah tuh sedekah Telur satu papan Aku jadikan konten Gue gak pernah tuh sedekah Semangko Aku jadikan konten Gue gak pernah tuh Nyumbang orang 50 ribu Aku jadikan konten Gue gak fake Itu baru masuk loh Semalam Semalam tanggal 19 kan Diteras per jam 10 pagi Bukan halo-halo Bandung Bukan halo-halo Bandung Bukan halo-halo Bandung Sudah ketunjukkan pun tadi Berjalan kalian Kalian kasih ilmu Sama pendatang-pendatang baru itu Pasti kau di endorse